Oke guys, selamat datang lagi di channel ini Pada kesempatan kali ini kita bakalan memberitahuan kepada kalian semua Bagaimana caranya menyemai bibit cabai dengan cara yang sangat simpel Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya Subscribe, like, share sebanyak-banyaknya Agar orang-orang juga bisa tahu tentang channel ini Dan jika memiliki pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar Oke, sekarang kita langsung siapkan saja bahan-bahannya Ini yang pertama, ada bibit cabainya ya Bibit cabai merah keriting Dan kita juga siapkan air Ini juga ada kapas Dan juga wadahnya Kita nanti bakalan tambahkan tisu untuk penutupnya ya Oke, kita susun dahulu Untuk medianya Kita hanya menggunakan tisu dan kapas Ini kapasnya kita bagi dua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, dia ini sudah tersusun Lalu kita basahi Dengan air Setukupnya saja sampai kapasnya ini basah Jangan terlalu banyak Oke guys, setelah kita basah hit Lalu kita langsung masukkan bibitnya Kita disini menggunakan Kepitian jenggotnya Kepitian jenggotnya Terima kasih telah menonton! 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 ini ada tisu kita siapkan tisu kita belah tisunya menjadi dua agar tidak terlalu tebal lalu kita tutupi atasnya dengan tisu ini sudah terdapat tisu semua jadi ini untuk menyemainya ini medianya hanya seperti ini saja sangat simpel sekali setelah seperti ini kalian bisa karena ini kan kapasnya ini masih basah ya nah ini kapasnya masih basah jadi kalian bisa langsung tutup tutup ini tutup tidak ada udara ya ini rapat tidak ada udara di dalamnya jadi ini bisa bisa kalian bolongin juga bisa ditutup begini tidak dibolongin juga bisa yang penting kalian harus menutup kapas itu sudah sudah mulai kering kalian harus sering-sering menyemprotnya harus menyemprotnya lagi agar kapasnya selalu lembab ya dan ini juga bisa kalian taruh di tempat bisa di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung maupun yang terkena sinar matahari langsung ini sebelumnya kita juga sudah mencoba ya kita menyemai bibit cabai ya bibit cabai hijau hijau biasa kita menaruhnya di atas genteng ya kita menaruh di atas genteng dan sehari itu pagi dan sore kita semprot kita spray ya spray tipis-tipis agar kapasnya selalu basah oke kita ambil dulu ya hasilnya itu oke guys jadi ini dia bibit cabai yang telah kita semai 5 harian yang lalu ya 5 hari 6 hari yang lalu langsung kita buka ini asli dari atas genteng ini keadaannya lagi panas ya jadi dia seperti mengembun gitu ya menempel disini nah ini dia dia sudah bercabang nih tinggi-tinggi cabangnya ini kalau nggak salah bibit cabai apa ya bibit cabai hijau kalau nggak salah ya cabai rawit hijau ini dia hasilnya ya setelah 5 hari 5 hari 6 hari kita semai ini kita tutup lagi ini rapat ya jadi dia aman ditaruh di sinar matahari langsung juga karena terbiaskan dulu oleh si mika ini jadi bibitnya tidak langsung terkena matahari langsung tetapi dilindungi dulu oleh mika ini yang tadi kita semai ini juga kita bakalan taruh di atas konteng sama seperti yang ini jadi ini yang sudah bercabang nanti jika sudah cabangnya ini tunggu lumayan besar kita bakalan pindahkan ke polybag ke polybag atau bisa kita pindahkan juga ke tempat yang seperti ini ya kita menggunakan tanah pupuk saja tanah pupuk dan tanah pupuk dan sudah itu saja tanah pupuk dan tanah biasa kita campurkan untuk media tanamnya di polybag ya sampai dia lumayan besar kita taruh di polybag nanti kalau dia sudah besar tinggi kita taruh di tanah saja oke jadi segini saja video dari saya jangan lupa subscribe like share sebanyak-banyaknya agar orang-orang juga tahu tentang channel saya dan komen jika malik pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati